Kepala Penerangan Kodam 17, Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan prajurit TNI yang ditembak KKB di Kabupaten Puncak, Papua Tengah telah dievakuasi ke RSUD Ilaga. Kapendam membenarkan prakajamaludin personel Satgas Mandala 3 itu ditembak KKB pimpinan Numbuk Telenggen di wilayah Gome. Aksi gangguan keamanan oleh gerombolan KST puncak wilayah Gome pimpinan Numbuk Telenggen terhadap personel TNI dan menyebabkan prajurit TNI tersebut meninggal dunia, ungkap Kav Herman, Jumat, 19 Mei 2023. Ia mengatakan rencananya jenazah prakajamaludin yang diketahui merupakan anggota Kopassus itu, akan dievakuasi selanjutnya menuju Kabupaten Mimika. Namun belum diketahui kapan evakuasi akan dilakukan. Saat ini prajurit yang gugur tersebut dievakuasi menuju RSUD Ilaga yang selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, katanya. Saat ini aparat keamanan di wilayah Ilaga Kompleks melakukan siaga satu mengantisipasi jika terjadi gangguan keamanan susulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!